Eng Jiao Wong Jilid 19. Di sebelah barat ada sebuah restoran dengan merek Bong Kang Lau, artinya loteng memandang sungai, ke situ mereka masuk, mereka naik ke atas loteng, yang jendelanya benar menghadapi sungai, memeri pemandangan yang merawankan hati. Itu waktu, karena masih pagi, tetamu belum banyak. Sembari menyambut, Jongos tanya tetamunya inginkan teh atau arak. Teh dan barang santapan juga, kami hendak dahar di sini, sahut Eng Jiao Wong. Lebih dahulu bawakan kami air teh. Jongos itu segera melayani. Dekat jendela sudah ada dua tetamu lain asyik minum arak. Eng Jiao Wong pesan satu poci arak keluaran setempat yang kesohor, ia ingin, dengan tenggak air kata, ia bisa lupa pengalamannya satu malam tadi. Di depan Seng Ketua, Kam Tiong bertiga tidak berani turut minum. Teh e li tau doyan sekali arak, ia ngiler, maka dengan satu alasan, ia turun dari loteng, ia panggil satu jongos ke samping. Tolong ambilkan aku dua poci, mulutku kering sekali, kata ia. Jaga supaya tuan tua di atas tidak dapat tahu. Dia adalah guruku, dia larang aku minum arak. Ah, jangan main, cuan kata Seng Jongos sambil tertawa. Arak kami berbau keras, cuan tua toh bakal tahu juga. Kalau sebentar kau ketahuan, jangan salahkan aku sekongkol. Cukup hei ee hou weng memotong. Jangan takut, paling juga aku ditegur. Sekarang ambillah arak. Jongos itu tertawa melihat akan ketagihannya orang. Baiklah, sahut ia, yang terus ambilkan dua poci. Seorang diri hei ee hou weng duduk di bawah loteng menenggak susu macan. Satu poci habis dengan cepat, walaupun tidak ada teman sayurnya, ia minum dengan napsu. Ketika ia telah habiskan poci yang kedua, ia minta pula dua poci lagi. Hati-hati, tuan, si Jongos peringatkan. Arak kami ada arak simpanan lama, sekarang kau tidak merasakan suatu apa, sebentar kau akan sinting. Awas, nanti kau ditegur gurumu. Untuk sesaat, hei ee hou weng lupai ketuanya, ia mendesak meminta pula, hingga bahna kewalahan, Jongos itu mengambilkan satu poci. Tetapi pun poci ini kering dengan sekali cegeluk, sesudah mana, pemuda ini naik pula ke atas loteng. Eng jia weng liat te ee li hou seperti habis minum arak, memang tidak melarang, ia cuma mencegah karena ia tahu, arak bisa bikin gagal urusan dan anak muda harus bisa perbiasakan diri. Tetapi di situ ada dua saudara kam, ia khawatir mereka ini mengiri, maka terus ia kata aku tahu kau gemar akan arak, sekali ini aku mengecualikan, tetapi lain kali, jangan kau minum diam-diam. Mukanya hei ee hou weng merah, malu sendirinya. Ia diam saja lantas tuangkan arak gurunya, buat ia sendiri ia isi satu cawan, yang ia terus minum. Itu waktu di tanggal loteng terdengar tindakan, lantas muncul satu tetamu yang diiring Jongos siapa berkata pada tetamunya, eh, Sinshe, kenapa kau naik juga ke loteng? Bukankah mayikanku melarangkah selagi di sini ada tetamu, supaya kau tidak mengganggu? Tetapi orang itu naik terus. Eng jia weng liat tetamu ini ada satu tukang tenung, cuma sikapnya tidak seperti siang mia Sinshe yang kebanyakan. Orang itu berumur kurang lebih lima puluh tahun, bajunya panjang. Sepasang matanya tajam sekali. Di kain mereknya ada bertuliskan pandai meramalkan dan tepat di bawah itu ada tambahan lagi aku telah wariskan kepandayan orang sakti, tepat aku melihat peruntungan orang atau nasib, yang sudah atau yang bakal datang. Aku juga pandai mengobati pelbagai macam penyakit, di tangannya, dia pun menyekal dua potong papan kan puan. Eng jia weng mengetahui, di Kang Lam memang ada banyak tukang tenung semacam dia ini. Kelihatan Sinshe ini tak puas dengan sikapnya Jongos, sambil berdiri dan muka muram, Ia kata apakah kau bukannya berusaha? Jangan kau metu duitan. Kenapa kau bukannya layani aku? Apa bongkeng lawada membedakan dan tidak jual barang makanan kepada orang sebangsaku? Jangan gusar, Sinshe, karena kau bawa merekmu, aku jadi mendugakah sedang berusaha, sahut si Jongos. Sekarang silahkan duduk. Sinshe mau minum teh atau arak. Tukang tenung merangkap tabib itu duduk di meja dekat jendela, mereknya disendarkan di jendela. Ketika ia pesan arak dan makanan, ia bawa sikap bukannya sebagai seorang miskin. Ketarik perhatiannya Eng jauh weng melihat orang punya sikap dan mati yang tajam itu, ia merasa pasti orang ada berkepandaian tinggi, bahwa orang berpelabi saja menjadi tukang tenung. Tiba-tiba tukang tenung itu tepuk meja, hingga cangkir pada berlompatan. He-e-haw weng sedang angkat cawar mia ketika ia terkejut mendengar tepukan pada meja itu. Itu waktu pengaruh arak sudah mulai bekerja. Araknya lantas saja. Ngeplok, menyiram tangan bajunya. Pasti sekali ia jadi gusar. Eh, orang edan atau orang mau mampu sia berseru. Apa kau bikin? Hayo minum arakmu Eng jia weng. Segera menegur. Ki-ho weng takut, ia berdiam. Jongos sementara itu datang menghampirkan si tukang tenung. Kau minum terlalu banyak, Sinshe, kata ia, karena arak pun tumpah. Kau mabok. Apa? Mabok mementak Sinshe itu, matanya melotot. Arak toh masuk ke dalam perut orang, bukan ke perut anjing. Aku tidak tahu apa itu mabok. Apa kalau bukannya mabok? Kata Jongos itu seraya sekalmeja. Orang tua itu menghela nafas. Tidak apa, aku melainkan sesali segala bocah, yang ada matanya tetapi tidak ada bijinya. Dia lihat aku si orang tua tetapi dia tidak memperdulikannya, dia tidak mau menegur aku, hingga aku jadi mendongkol. Ah, Sinshe, siapakah sudah ganggu kau? Harap Sinshe tidak terbitkan onar. Kami ada orang yang berusaha, kami tidak berani bikin tetamu gusar. Tidak apa, aku tengah memikiri urusanku yang ruwet, aku sampai lupa segala apa, kata si tukang tenung, yang bicaranya putar balik. Dengan kau toh tak ada sangkutannya, bukan? Kau jangan takuti lain tetamu. Aku sedang pikiri dua anak muda dari pihakku, dia baharu belajar sedikit, lantas dia bertingkah, dia bikin rusak namaku. Aku sekarang hendak tunjuki mereka supaya jangan tersusat, tetapi mereka itu anak itu tidak mau mengerti. Mereka sengaja hendak bentur tembok. Mereka tidak mau terima ajaranku. Apa dengan begitu mereka tidak bikin aku mendeluh? Jongos itu menganggap orang ada sangat lucu. Tak perlu kau mendeluh, Sinshe, kata ia. Itu cuma urusanmu sendiri. Tapi umpama kata kau bikin rusak meja kami, apakah kau tidak nanti bakal mengganti? Apa, mengganti tukang tenung itu membentak, matanya melotot. Apakah kau hendak usilaku? Dalam murkanya itu, tukang tenung ini menyamber cawan arak dan seblok mukanya si Jongos, hingga dia ini menjerit aduh dan mundur dua tindak, tangannya repot dipakai mengusap mukanya. Ia gelagapan. Tentu saja ia jadi gusar. Ha, kau berani serang orang, Sinshe ia berseru. Si tukang tenung tetap tertawa. Manusia tak berbudi ia kata. Aku baik hati tawarkan kau minum arak, kenapa kau menyerit? Eh, apakah bukan di mukamut tambah daging? Dengan sebenarnya, mukanya Jongos menjadi bengap, tidak heran kalau ia merasakan sakit. Ia tentu tidak. Tahu bahwa ia telah diserang dengan satu macam pukulan. Hiye Kang, Eng Jiao Wong tidak tahan sabar melihat perbuatannya si tukang tenung itu sedari tadi ia memang sudah mendeluh tetapi ia kendalikan diri. Lantas saja ia menegor. Sahabat, kau keterlaluan. Kenapa kau layani segala Jongos dengan kepandaianmu ini? Kau benar kurang kesabaran kemudian ia lanjutkan pada si Jongos. Jongos, kau tidak tahu diri. Kenapa kau layani Sinshe ini? Aku khawatir kau nanti mati dengan tak ada tempat untuk kubur mayatmu. Hayolah kau mundur. Sinshe itu tertawa-tawar. Tuan, apa kau bilang ia tegaskan? Aku tidak mengerti katamu. Dia ini bangsa rendah, dia cuma tahu duit. Sekarang ada ketikanya yang baik untuk aku hajar adat kepadanya, supaya dia tidak pandang orang secara. Tuan, kau memandang terlalu tinggi kepadaku, cuma dengan kepandaianku yang tidak berarti ini aku merantau keempat penjuru lautan, di mana saja aku anggap sebagai rumahku, kebetulan aku ada punya kepandaian yang berarti, tidak nanti aku kesudian hidup sebagai sekarang ini. Eng Jiao Wong sementara itu sudah hadapi Jongos. Sudah, sudah kata ia. Pergi kau tambahkan araku. Satu poci lagi. Melihat orang mencegah ia, Jongos itu berlalu seraya usap pula mukanya. Ia ada sangat mendengkol. Lau Hia, kau siapa dan apa nama besarmu? Kemudian Eng Jiao Wong tanya si tukang tenung. Aku lihat Lau Hia tidak melainkan mengerti ilmu meramalkan tetapi juga pandai ilmu silat yang melebihi lain orang. Lau Hia, aku yang rendah suka sekali menerima pengajaran dari kau. Since he itu cepat goyangi tangan, ia tertawa. Kau memain saja, Tuan, kata dia. Dengan kepandaianku ini yang tidak berarti, aku jalan merantau untuk lewatkan sisa hidupku. Mana aku mengerti ilmu silat? Apa yang aku bisa cuma dua-tiga jurus, yang aku pakai untuk mengajar menipu murid? Tentang namaku yang hina, tak berharga untuk disebut itu. Aku si ou, di kalangan keng ou orang panggil aku ou poantian si setengah e dan hingga karenanya aku sampai lupakan namaku. Selama itu, He E Hau Weng sedang kendalikan diri. Ia jemuh akan lihat tingkah polanya orang itu. Ia gusar karena tadi ia kena kecipratan arak. Melulu lantaran ada ketua Hoa Yang Pei. Ia menahan sabar. Tetapi apabila ia dengar orang mengatakan lupakan namanya, hawa amarahnya mewap. Ia anggap orang hinakan yang jauh. Siapa manusia yang sampai lupa nama sendiri? Aku lihat kau berpura saja akhirnya ia campur mulut. Kau sengaja menganggap sepi pada kami. Belum pernah aku ketemu orang keng ou semacam kau. Sekarang baharu kau lupai namamu, apabila nanti kau lupai juga semu, apa tidak celaka? Seorang tanpa si, apa dia bisa hidup? Sahabat, kau sebenarnya ngaco belau saja. Aku berkasihan kepadamu. Aku nasihatkan lain kali jangan kau ngaco saja, hingga kau bikin orang pentang bacot mempertontonkan giginya yang besar. Benar apa tidak apa yang aku katakan, sahabat baik. Ucapannya anak muda ini ada serupa makian, akan tetapi oh poantian tidak jadi gusar karena itu, dia cuma tertawa dingin. Kau mencaci aku, sahabat, kau menghina orang kata ia. Jikalau aku layani kau, kecewa aku menjadi orang keng ou. Kau galak sekali, terang kau andalkan bugamu, tetapi baiklah kau ketahui, aku oh poantian tidak takut sedikit pun terhadapmu. Kecewa aku apabila aku kasih diriku kena digertak. Selama merantau di seluruh negeri, bukan sedikit aku telah menemui orang gagah kau merimba persilatan, bangsa terbang, kepala rampok, hartawan jahat dan cabang atas, ular berbisa, harimau buas. Segala siluman dan hantu, tanpa kepandayan untuk menghadapi mereka, maka sekarang ini, jangan kata tubuhku tulang dan batok kepalaku juga pastilah sudah hancur lulu kau sendiri, sahabat, ada sebaliknya. Kau tertakdir banyak menderita, sekarang kau sedang menghadapi ancaman malapetaka hebat, walaupun jiwamu tidak bakal lenyap, kau toh bakal setengah mati dan setengah hidup, maka kenapa kau berani demikian galak terhadap aku oh poantian? Sebenarnya aku boleh tutup mulut, membungkam, tetapi sengaja aku hidup merantau dengan kepandayan ku meramalkan ini, dari itu tak dapat aku tahu tetapi tidak bicara, dan sekali bicara, aku mesti bicara dengan jelas. Aku tak mau telat segala manusia biasa yang cupat pandangannya, yang karena kegusaran tidak berarti lalu melupai peri kemanusiaan. Tapi, kau percaya aku atau tidak, terserah. Kau jangan bujuki aku hei ee hou weng membentak. Aku memangnya tidak percaya segala osien. Aku mengarti semua segala akalmu. Tentang peruntungan, itu sudah tertakdir, tak dapat orang bikin dirinya sengsara atau hartawan seperti yang dia inginkan. Ah, sahabat, jangan kau menyindir aku oh poantian kata. Aku tidak sangka aku ada orang kengong, akan tetap aku lain daripada yang lain, aku bukan tukang cari duit dan nama belaka. Aku, semakin orang tak percaya aku, semakin aku ingin bikin dia percaya. Aku bukannya menipu, aku bukan orang jahat, dengan baik aku hendak kasih nasihat padamu. Kenapa kau keluarkan kata kasar? Kau jadinya memandang satu ksatria dengan hatinya si orang rendah, kau keterlaluan. Selagi dua orang itu adu mulut, Eng Jiao Wong mengantap saja ia cuma pesan secara diam-diam pada dua saudara kamu untuk mereka ini tutup mulut, buat waspada. Saja, untuk jangan turun tangan umpama mereka toh berkelahi. Ia sudah lihat, tukang tenung itu bukan orang biasa saja. Ia cuma siap apabila He-e-hou yang dapat celaka. Oh poantian hiru paraknya, ia berlaku tenang. Sahabat, aku tidak percaya kau tidak insaf, kata ia. Pula, kemudian. Bukankah semut juga sayang nyawanya? Apa pula manusia? Nanti barulah kau tahu, sesudah kau berada di jalan buntu. Untuk kau ada tinggal dua jalan. Di kiri lebih dekat enam atau tujuh puluh li, tetapi di sana ada mendekam banyak ular berbisa dan binatang. Siapa jalan di situ? Dalam sepuluh, sembilan tentu bakal dibikin celaka binatang liar itu. Ke kanan lebih jauh enam atau tujuh puluh li, tetapi jalan di sana rata dan aman, maka sahabat, kau pilih yang mana. Umpama kau anggap dirimu seperuntungan celaka, ambillah jalanan yang banyak di binatangnya itu, supaya kau kasih dirimu diadikan umpan makanannya. Aku percaya, sesudah sampai waktunya, baharu kau tak dapat bicara. He-e-hou yang jadi sangat gusar. Aku lihat kau benar eh dan ia berseru. Jikalau benar ada bermaksud baik, maka kau bicara. Tetapi kita mesti janji dahulu, aku nanti hajar kau apabila kau cuma ngacau belu. Menurut aku, lebih baik kau jangan cari penyakit. Ah, kau anehau poantian kata sambil tertawa. Tukang tenung mau tolong orang tetapi mau dihajar. Inilah pengalamanku yang pertama pula. Kau harus singkirkan kebiasaan kau mesti belajar manis kata supaya kau luput dari malapetaka. Aku lihat wajahmu sangat suram, itulah halamat jelek. Umpama gunung meletus kau akan terus hidup menderita kau akan terus menghadapi ancaman lemaut. Tetapi asal kau berlaku baik kau bakal. Selamat. Aku telah bicara sahabat, sekarang terserah padamu. Menurut kau, aku bakal berumur pendek kata He-e-haw-weng. Itulah aku tak pastikan sahabat. Aku lihat kau masih ada harapan tertolong ancaman ada banyak, maka itu, haruslah kau jangan temaha. Aku sudah bicara segala apa tinggal di belakang hari. He-e-haw-weng bengong. Ia benar sudah sinting, tapi ia masih ingat memang sampai sebegitu jauh ia hidup dalam perantauan. Ia menderita sejak umur 7 atau 18 tahun. Jadi katanya si tukang tenung ada juga. Itu waktu Sinsitu sedang kekemur, ia cuci mukanya. Jongos mengawasi saja dari kejauhan. Jongos ini, lebih dahulu dari itu, sudah panggil dua kawannya untuk siap sedia. Begitu lekas orang telah selesai, Jongos itu menghampirkan, untuk minta pembayaran. Sama sekali si tukang tenung minum arak buat dua remceng uang. Kau catat saja itu atas namaku tiba-tiba jawab si Sinshe, dengan enak saja. Jongos itu melengat, kemudian ia tertawa. Apa? Catat saja? Ah, Sinshe, kau main kata ia lihat. Sinshe, sekarang sudah siang, segera bakal datang banyak tetamu. Aku tidak sempat layani kau seorang. Tolong kau bayar, Sinshe. Sinshe itu buka matanya lebar-lebar. Benar Jongos dari bongkeng lau beda dari jongos lainnya kata ia. Aku bicara benar, kenapa kau katakan? Aku main. Jika lau tempomu mahal, kenapa sekarang kau menjubek saja? Habis berkata begitu, ia ulur tangannya, akan ambil mereknya. Sinshe, kata si Jongos sambil menjegah, kau benar remainkan aku. Kita tidak kenal satu sama lain, bagaimana kau datang hendak meninggalkan bon saja? Habis minum, tidak mau membayar, apakah artinya itu? Kalau semua tetamu sebagai kau, pasti majikan kami tidak sanggup pelihara anak bininya. Tolong bayar, Sinshe. Untuk menganglap, itulah jangan pikir. Kami di sini berusaha dengan memakai modal. Catat saja namamu memang gampang, tetap nanti kemana aku mesti cari kau. Itulah gampang, sahabat jawab tukang tenung itu. Kenapakah seperti tidak pentang matamu? Aku awo poantian memang tukang merantau, walaupun demikian, di pelabuhan bongkeng ini, aku akan singgah sedikitnya beberapa bulan. Mustahil karena uang tidak seberapa, aku hendak siakan tempat ramai ini. Kalau kau khawatir aku kabur, baiklah, aku tinggal saja sekalian di sini, kau tolong urus juga barang makananku, aku jadi tidak berabeh lagi. Sinshe, kau seperti tak punya muka kata ia, sambil maju mendekati. Sinshe, keluarkanlah uangmu. Sinshe itu tak dapat kendalikan diri lagi, tahu sebelah tangannya melayang ke muka orang. Benar tak tahu malu ia tambahkan. Atas serangan itu, si tukang tenung egos kepalanya, hingga si jongos serang tempat kosong. Tetapi yang bikin si jongos terkejut adalah, Sinshe itu lantas lenyap dari hadapannya, hanya tahu bebokongnya ada yang tolak, hingga tubuhnya lantas musruk ke meja di depannya. Melihat demikian, dua jongos yang lain lantas lompat maju, akan serang tukang tenung yang dianggap tukang anglap itu. Di situ ada beberapa tetamu lain, mereka berbangkit, rupanya untuk memisahkan. Chuan jangan campur, berkata Oh Po Antian, yang sikapnya tenang saja. Siapa pisahkan jongos ini, dia mau cari perkara. Tiga jongos sementara itu sudah menyerang, kepalan mereka melayang saling ganti, akan tetapi tidak ada satu yang bisa menyerang Jitu. Tubuhnya si tukang tenung bergerak sebat sekali, menyingkir dari sesuatu serangan. Ruangan itu memang ada cukup lebar dua tumbak persegi. Karena itu, sering mereka saling tabrak sendiri, hingga si Sinshe tertawa mereka. Eng Jiaweng duduk menonton sambil bersenyum. Tapi Hei Eihoueng tak dapat menahan sabar. Kau terlalu dia berseru. Sudah menganglap, kau pun permainkan orang. Anak muda ini loncat ke sampingnya Oh Po Antian, tidak tempo lagi ia menyerang. Ia tidak pernah mau pikirkan, tukang tenung itu orang macam apa. Hei Eihoueng tinggal di Lek Tio Ktong, Cheng Hang Po, akan tetapi dia bukannya murid Hoa Yang Pei. Semua orang yang tinggal di Cheng Hang Po mengerti silat, demikian pun Hei Eihoueng, selanjutnya dia dipimpin oleh Chee Tzu Hao, hingga kepandainya jadi lumayan, hanya berhadapan kepada si tukang tenung, ia kalah jauh. Dalam gusarnya ia serang lawan itu dengan ilmu pukulan Hei Kho Tau Sim atau Harimau Hitam mencuri jantung. Ha, iblis pemabokan. Kau berani turun tangan kata si tukang tenung sambil tertawa-tawar. Ia berkelit lantas kepalanya penyerang itu lewat tubuhnya ke depan, saking sengitnya serangan, tubuhnya si tukang tenung ini melesat ke belakangnya si penyerang. Berbareng dengan serangannya Hei Eihoueng, dua jongos pun menerjang dan, karena O Po Antian berkelit, mereka ini juga serang tempat kosong, Karena tubuh mereka maju, sendirinya mereka bertiga jadi saling tabrak. Lebih celaka, sambil berkelit Po Antian sekalian tarik tubuhnya jongos itu. Kedua jongos mendengus kesakitan, tak tahan mereka membentur tubuhnya Hei Eihoueng. Selagi mereka rubuh di tanah, si tukang tenung tertawa berkah kekan seraya tepuk tangan dengan nyaring. Kam Tiong dan Kam Hou jadi sangat gusar, tak dapat mereka tahan sabar lagi. Tapi juga Eng Jiao Wong telah merasa cukup mendahului berkata, Dua saudara Kam Ia, sahabat, jangan bertingkah kata Ia, aku si orang Siong pengajaranmu. Dengan kedua tangan kan meja, tubuhnya ketua Hoa Yang Pei mencelat dari tempat duduknya ke dalam kalangan. Aha! Si anak dihajar, si orang tua tak puas, dia keluar berseru Oh Po Antian, yang pun segera mencelat, tetapi. Bukannya maju akan sambut ketua dari Cheng Hang Po, dia hanya menuju ke mulut Loteng. Kemana kau hendak pergi Eng Jiao Wong membentak, seraya kembali mencelat akan menyusul, gerakannya seumpama menyambernya Seng Naga. Oh Po Antian sampai di mulut Loteng untuk tidak loncat turun ke tangga, Dari situ ia mencelat ke jendela, dengan gerakan Au Ko Co Antian atau burung elang serbu langit. Ketika lawannya pun kejar padanya, dengan berani ia loncat keluar jendela, dengan ceploskan tubuh di lubang jendela itu. Kam Tiong dan Kam Hao hendak mengejar, tapi jangan serukan ketua mereka. Kita bukannya hamba negeri, tak dapat kita berbuat sesukanya. Dua saudara itu dengar kata, mereka tidak jadi bergerak. Mereka pun lantas insaf, si tukang tenung, sebagai orang jahat boleh berlarian dengan merdeka tetapi mereka, tidak. Ketiga jongos tapinya penasaran sekali, sudah mereka dianglap, mereka pun dibikin sakit tubuhnya, Maka itu, mereka lantas saja berteriak kejar-kejar padanya. Sudah, jangan berisik, kata Eng Jau Wang sambil tertawa pada mereka itu. Anggap saja kau bertiga sedang apes. Mana kau bisa uber dia itu, satu penjahat besar, yang larinya sangat keras? Lekas bebenah. Jangan khawatir, aku yang nanti ganti kerugianmu, supaya kau tidak usah sampai dicomeli majikanmu. Ketiga jongos itu berdiam, hati mereka lega. Memang, mana mereka bisa kejar si tukang tenung, yang pandai loncati jendela. Lantas mereka bekerja. Selagi mereka bebenah, di tanggal leteng terdengar tindakan kaki ramai, kemudian kelihatan dua jongos lain. Sudah, tidak apa kata mereka itu. Pergi kau layani tetamu seperti biasa. Setelah berkata begitu, keduanya lantas turun pula. Tiga jongos itu berdiam, tetapi tempo mereka lihat mereknya si tukang tenung, yang disendarkan di jendela, hati mereka panas. Satu di antaranya sambar merek itu, untuk dirobek. Jangan, Eng Jau menjegah. Jangan rusakan nama majikanmu karena kesembronoanmu. Tetapi, Tuan, kata jongos itu. Lain orang boleh anglap makanan dan menghina kami, sebaliknya kenapa kami tak boleh rusaki melainkan mereknya. Tuan terlalu takut. Aku bukannya takut, jikalau aku takut, tidak nanti tadi aku layani padanya, Eng Jau wong jawab. Kau mesti ingat, di tempat umum seperti ini, pantangannya banyak. Kesini biasa datang pelbagai macam orang apapun orang kaum kengong, seperti si tukang tenung tadi. Jikalau mereka, atau dia ini, sakit hati apa kau bisa bikin? Biar dia beraksi, kita jangan layani padanya. Kita mesti jaga agar jangan dia sampai bisa ganggu kita. Ketiga jongos itu dapat dikasih mengarti. Terima kasih, Tuan, kata mereka. Karena gangguan ini, Tuan belum dahar benar, maka nanti kami tambahkan barang santapan yang baru. Tidak, tidak usah, Eng Jau wong melarang. Kami hendak lanjutkan perjalanan, baik aku perhitungkan saja berapa aku mesti membayar. Baharu satu jongos hendak lihat perhitungan, atau satu jongos lain berlari naik di tangga, begitu lekas sampai, di atas, segera ia kata dengan nyaring benar aneh. Inilah lelucon yang aku belum pernah alami. Eh, Tanjie, dasar kita yang lamur, rupanya tukang tenung itu ada kenal baik Tuan tetamu kita dan dia asik berguyon. Jangan kau jangan terima pembayaran lagi dari Tuan ini, semua sudah dibayar oleh Sinsa tadi. Jongos itu melengak, tidak terkecuali Eng Jau wong, Kam Hou dan He E Hau Weng, hingga mereka semua awasi jongos yang baharu naik itu. Jangan berisik, mari Eng Jau wong lantas memanggil. Ia tak kasih dirinya dipengaruhi oleh kejadian aneh itu. Coba kau terangkan duduknya hal. Siapa yang bilang aku kenal baik Sinsa itu? Ah Tuan, kau jail sekali sahut si jongos itu. Sinsa itu pintar sekali bersandiwara. Kau telah bertengkar, kau telah bertempur akan akhirnya Sinsa itu bayar semua. Adalah kami yang lacur kena kau permainkan. Kau berpura berkelahi tetapi yang celaka adalah aku. Coba Tuan lihat mukaku ini. Dan ia unjukkan mukanya yang lecet. Sudah, kau jangan omong saja Eng Jau wong memotong. Tentang dia sahabatku atau bukan, nanti saja kita bicarakan pula. Sekarang kasih tahu aku, Sinsa itu sudah pergi atau belum? Bagaimana dia membayarnya? Jongos itu lihat orang seperti gusar, dia tidak berani membanyol pula. Dia sudah pergi, Tuan, sahutia dengan cepat. Tadi baharu saja aku turun lantas majikan panggil aku untuk ditanya kejadian di atas loteng. Aku terangkan segala apa dengan jelas. Majikan bilang syukur kalau tidak ada kerusahaan hebat. Dia bilang, si Sinsa sudah pergi setelah. Bayar semua, sedang kelebihannya serenceng dari 500 ciet. Dia presenkan kepada kami bertiga. Majikan kata, Sinsa itu menerangkan bahwa Tuan, Ong Loosu, sedang sinting, karena mana loncat turun dari jendela. Syukur dia tidak jatuh mampus, ia tidak berani naik lagi ke loteng, ia hendak berangkat lebih dahulu. Tapi ia meninggalkan sepotong surat untuk Ong Loosu. Ia pesan, biarlah mereknya dititipkan dahulu di sini, lain hari ia nanti datang pula untuk mengambilnya. Sembari mengucap demikian, Jongos itu angsurkan surat yang ia maksudkan. Eng Jiao Wong menyambuti seraya segera lihat alamatnya kepada Loosu Wong Chuliong yang terhormat. Ia lantas lobek sampulnya, akan tarik keluar sepotong kertas, hingga ia lantas dapat boka bunyinya hormatnya Hioko Ong Giok Seng dari Lwe Seng Tong dari Cap Jelian Hoan O. Ia sebenarnya heran tetapi surat itu ia lantas kasih masuk ke dalam sakunya, sambil bersenyum ia kata pada Jongos itu benar aku tidak ingat pada kawan sendiri. Dia memang gemar sekali bersenda gurau. Aku ketahui Sinsha itu pada belasan tahun yang lampau, ketika bertemu di rumahnya satu sahabat, melainkan itu waktu kami tidak berbicara satu dengan lain. Sekarang aku bertemu dia di sini, dia sengaja main. Aku menyesal, karenanya kami jadi bikin pusing pada kau sekalian. Setelah berkata begitu, ia keluarkan uang dua tel dari sakunya, ia sodorkan itu pada si Jongos Raya tambahkan ini dua tel untuk kau pergi minum arak. Jongos itu dan kawannya jadi girang sekali, hingga mereka anggap, bolahlah mereka diganggu, penggantian itu lebih daripada memuaskan mereka. Tuan, kau baik sekali kata dia. Sudah si Sinsha keluarkan uang, kau pun rogosakumu pula. Terima kasih, Tuan, terima kasih banyak. Jangan bilang terima kasih, tidak apa, kata Ong Tuli Ong. Tolong serahkan mereknya si Sinsha kepadaku, aku hendak bawa itu untuk dikembalikan padanya. Jongos itu tidak keberatan akan serahkan merek itu walaupun si Sinsha sendiri menitipkannya. Eng Jiao Ong loloskan merek itu dari galah kecilnya, ia lipat, ia masukkan ke dalam saku. Ketika itu sudah tengah hari, tetamu lainnya mulai datang saling susul, ia lantas ajak tiga kawannya meninggalkan Bongkeng Lau, akan jalan di sepanjang jalan besar, terus sampai di satu tempat yang sepi. Di sini dua saudara Kam dan Hei E. Ho Weng tak dapat bersabar lagi. Sedari tadi mereka memang ingin sekali ketahui, siapa si Sinsha Ho Am Hia dan apa yang dia itu tulis dalam suratnya. Lantas mereka tanya ketuanya, Sinsha itu sebenarnya siapa? Hal adalah di luar sangkaan kita, jawab Eng Jiao Ong. O Po An Tian itu adalah Hyoko O Giyok Seng dari Lue E. Sem Tong dari Cap Jelian Ho An O dari Hang Bue E. Pang. Di bawahnya Leong Tau Pang Kyo, dia adalah salah satu dari tiga pemimpin yang paling berkuasa dalam rombongan mereka itu. Lue E. Sem Tong dari Hang Bue E. Pang itu adalah Tian Hang Tong, Cheng Loon Tong dan Kim Tiao Tong. Mereka adalah orang pilihan dari seluruh Tukyo, yang terpilih oleh Bue E. yang sendiri, dari itu bisa dimengerti jikalau Ong Tio Ko semua ada punya kepandaian silat yang istimewa, yang melebih kebanyakan orang lain. Ong Hio Chui sampai munculnya sendiri, ini menyatakan yang Bue E. yang kerahkan. Seantero tenaganya untuk menghadapi kita. Kita sekarang harus waspada, sama sekali tak dapat kita memandang enteng kepada mereka itu. Kam Tiong bertiga tercengang. Tidak heran kalau O Po An Tian demikian lihai, kiranya itu ada salah satu Hyoko, pemimpin besar dari Chong Tu, pusat umum, dari Hang Bue E. Pang. Eng Jiao Wang melihat He E. Ho Wang sudah terlepas dari pengaruh Susu Macan, lantas sembari jalan, ia kasih nasihat pada pemuda itu agar lain kali kendalikan diri, jangan ia sembrono dan lancang minum arak, karena arak bisa merugikan diri sendiri dan terutama menggagalkan urusan besar. Pemuda itu insaf kesalahannya, memohon maaf, ia mengucap terima kasih buat nasihat itu. Selama itu mereka sudah jalan sampai di luar dusun dari pelabuhan Bongkeng. Di luar sangkaan mereka, mereka dapati tempat ada permai, sawah kehijauan dan di kejauhan, puncaknya gunung gantongsan seperti saling susun. Sungainya mengalir laksana seekor naga perak, yang airnya mengalir juga ke arah sawah. Di sekitar gunung, yang seperti terkurung sungai, kelihatan kain layar, suatu tanda dari ramainya perhubungan di muka air. Eng Jiao Wang menghampirkan satu tukang air teh, yang bergu jalanan. Kecil di tepi jalan, untuk menanyakan. Tukang air teh itu mengawasi dahulu, baharu ia menyahut. Jikalau Cuan hendak pesiar di gantongsan, baiklah dari sini menyewa kereta Kengkeliong Peng, di sana pemandangan adalah paling indah. Cuan bisa juga sewa perahu akan tetapi perahu mesti mutar ke ujung Pak Nia. Bukit sebelah utara. Tak menarik berpesiar dengan siakan waktu. Eng Jiao Wang tidak perhatikan jawaban itu, ia sudah berjalan terus ketika mendadak ia memutar tubuh dan tanya pula apakah kau tahu di mana letaknya Hun Cui Kuan? Orang itu melengap. Oh, Hun Cui Kuan kata ia, suaranya tak pedas. Aku tak ingat jelas, boleh jadi di dekat gunung sana. Baik kau tanya saja tukang kereta. Eng Jiao Wang bisa menduga orang itu bukannya tak tahu hanya takut, dari itu, ia berjalan terus. Ia jalan sampai ia melihat serombongan belasan tukang sewa keledai. Yang aneh adalah belasan keledai mereka itu semua hitam warna bulunya, hitam semua. Tukang sewakan keledai itu berumur antara 20 lebih sampai 40 lebih, mereka tengah bersendagurau dengan asiknya. Sudah, jangan memain saja ada tetamu kata satu orang apabila dia lihat Eng Jiao Wang berempat. Cuan hendak pesiar ke gantongsan menegur satu tukang keledai. Silahkan naik keledai. Sewanya murah jalannya cepat keledainya pun pandai pula jalan di tempat bagaimana berbahaya pun, tak usah Cuan turun dan berjalan kaki. Dilain terapat tak dapat Cuan sewa keledai seperti di sini. Keledai kami semua tahu jalanan, malah bisa juga jalan di atas jembatan sebatang, dengan kedua matanya ditutup dia bisa jalan terus. Dia tidak boleh dilayani, pikir Eng Jiao Wang, yang melihat orang pandai bicara, dan bicaranya pun melebih batas agaknya. Keledai mu demikian lihai, sungguh langka kata Hei Ei Hau Wang. Menurut katamu, walau keledai mu tak dapat. Dikatakan keledai sakti, sedikitnya dia ada keledai nabi. Coba kau persembahkan keledai mu kepada Seri Baginda Raja, pasti kau akan pangku-pangkat. Kam Tiong dan Kam Hou tertawa. Si tukang keledai pun turut tertawa. Kau bisa sekali menyindir, Cuan kata dia. Jikalau aku sanggup menjadi pembesar negeri, tak nanti aku hidup begini menderita. Apakah Cuan hendak pesiar ke Gantong San? Eng Jiao Wang awasi Hei Ei Hau Wang, ia kata tak biasanya aku tunggang keledai. Jikalau diadu, keledai pun tak dapat lari sekuat manusia. Katanya keledai mereka cerdik, Hei Ei Hau Wang kata. Jangan khawatir, kepandaian lain aku tak punya, tetapi mengendalikan keledai binal, aku sanggup. Lantas siatanya harga sewanya kepada tukang keledai. Kam Tiong dan Kam Hou Wakur, di tempat demikian. Mereka senang menunggang keledai. Mereka pun tidak tahu berapa jauh jalan yang akan dilampaui. Mereka lantas mendekati tukang keledai itu. Kami nanti pilihkan keledainya, kata si tukang sewakan keledai. Bukankah kau bekerja sama Hei Ei Hau Wang tanya? Benar. Keledai kami yang manapun, ada sama saja. Hei Ei Hau Wang pilih seekor untuk Eng Jiao Wang, tetapi diam-diam ia kata pada dua saudara Kam kau pilih sendiri masing-masing. Aku tak campur tahu, kau mesti terima untung kepada pilihan sendiri. Dalam hatinya, dua saudara Kam berkata masah bodoh. Toh bukan kau yang pilih dan mereka lalu memilihnya. Hei Ei Hau Wang telah pilih seekor keledai yang nampaknya gagah sekali. Jangan pilih ini, Tuan, aku tak tanggung, kata si tukang keledai. Keledai ini sangat keras larinya, jangan kau gunai cambuk terhadapnya, kalau kau mencambuknya, dia bakal kabur, tak dapat kau tahan dia, atau kau bakal kena dibikin jatuh, dia baru akan berhenti kabur sesudah dia sampai di tempat tujuannya. Baik Tuan pilih yang lain. Aku tidak takut, kata Hei Ei Hau Wang dengan Jumawa. Kau juga jangan takut, tidak nanti kami bawa kabur keledai-mu ini. Kami nanti tunggui kau di Ngeleong Peng. Tuan hendak pergi ke Ngeleong Peng, itulah bagus, kata tukang keledai itu. Tempat hentian kami memang di sana. Belasan keledai kami ini, walau dikempelang sampai mati pun tidak akan pergi sendiri ke lain tempat. Di sana Tuan lakukan pembayaran pada kawan kami, jangan khawatir Tuan nanti dimintakan lebih. Kami ada punya aturan sendiri. Kalau aku membayar kurang, apakah kawanmu di sana ketahui? Apa keledai-mu bisa bawa kabar? Apa kawanmu di sana mengerti bahasanya keledai? Tanya Hei Ei Hau Wang. Ah, Tuan, kau memaki kami. Sekejap saja kami semua jadi binatang. Tanda petik. Bukannya begitu, tetapi aku heran karena dengar omonganmu. Omong saja tak ada buktinya, nanti sesampainya di sana, Tuan akan ketahui sendiri, terangkan si tukang keledai. Um, uuah kami minta lebih, ataupun lu yang, Tuan boleh ambil keledai titik ini-inil. Jikalau benar katamu, aku akan bayar dua lipat Hei Ei Hau Wang bilang. Cukup, Tuan kata tukang sewakan keledai itu. Eng Jiao Wong, yang sudah mulai bertindak, mendengar pembicaraan mereka. Kau kena terpedaya kata ia pada Hei Ei Hau Wang. Hei Ei Hau Wang berdiam, ia merasa aneh. Ia naik atas bebokong keledai pilihannya. Apa Hun Cui Kuan terletak lihat Eng Jiao Wong pengtanya ia dengan acuh tak acuh. Pernah aku pergi ke sana dengan ambil jalan air, tetapi sekarang aku tak ingat lagi. Tukang menyewakan keledai itu tercengang. Hun Cui Kuan dia ulang. Oh, jauh sekali. Untuk pergi ke sana, tak dapat dengan jalan darat, mesti dengan naik perahu. Aku belum pernah pergi ke sana. Dia menoleh kepada kawannya dia buat main bibirnya. Hei Ei Hau Wang jalan terus akan susul tiga kawannya. Semua leher keledai di sini digantungi kelenengan, sembari berjalan alat itu perdengarkan suaranya tak hentinya. Semua mereka bisa jalan cepat, malah nampaknya kenal benar jalanan. Tak ada satu tukang keledai itu yang mengikuti mereka. Eng Jiao Wang berempat tidak mengenal jalanan, mereka antap keledai jalan sendiri. Untuk mereka, gunung gantongsan ada jadi pedoman. Setelah lewat sedikit jauh Eng Jiao Wang kata pada Hei Ei Hau Wengka sudah biasa merantau, kenapa kau tak tahu akalnya si tukang sewaan keledai? Mukanya T.L.I. Hau menjadi merah. Benar T.E. Chu tak tahu Pokyo, ia menyaut. Tentang jumlah uang sewaan itu, mereka bikin tanda di tali les atau lainnya yang kita sukar cari, atau kalau toh kita bisa dapatkan, kita tak dapat terkah artinya, terangkan ketua itu. Di utara atau di selatan demikian memang kebiasaan kaum mereka. Terima kasih, Pokyo, kata Hei Ei Hau Weng. Bagaimana sekarang tentang Hun Cui Kwan? Kita tanya orang tetapi semua menjawab tak tahu atau orang agaknya tak sudi memberi keterangan. T.E. Ko percaya, rupanya pengaruh Hang Bue Ei Pang di sini ada sangat besar. Untuk dapat mengetahui di mana letaknya Hun Cui Kwan, kita harus berdaya sendiri. Aku percaya Hun Cui Kwan ada sarangnya Cap Jialian Ho An O. Kelihatannya, makin banyak kita tanya orang, makin banyak orang curiga. Mereka berjalan terus, antaranya di jalanan yang buruk, dan beberapa kali mereka menyeberangi jembatan sebatang, atau jembatan kecil, benar saja keledai bisa lewat dengan tak kurang suatu apa. Nyata tukang sewakan keledai itu bukan omong besar belaka, kata Kam Tiong pada Hei Ei Hau Weng. Setelah jalan lima atau enam li, rombongan ini menghadapi sebuah kampung yang dikurung sebuah kali, di luar dusun ada terdapat banyak pohon murbei dan jie. Tiga orang kelihatan bercokol sedang berangin di bawah sebuah pohon. Hei Ei Hau Weng lintasi jembatan di kali itu, tetapi ia tidak memasuki dusun hanya berjalan di tepinya. Kebanyakan dialah yang jalan di muka, karena keledainya ada yang tergesit. Ia sangat sengit terhadap keledai itu, yang ada kalanya, disabat tak mau lari, diantap di akabur. Aku nanti hajar kau, baharu kau ngerti kata Hei Ei Hau Weng pada keledainya, yang kembali mau ngadat, maka sembari lewat, ia sambar patah secabang yang liu untuk dijadikan cambuk. Keledai itu benar bandal, dia loncat dan lari, tanpa dapat ditahan. Benar kurang ajar binatang ini berseru Hei Ei Hau Weng. Dan ia menyambuk. Keledai itu loncat berdiri, kedua kakinya diangkat naik, karena kesakitan dicambuk dua kali. Dia lari berputaran, berulang dia perdengarkan suara keras. Hei Ei Hau Weng cekal keras lesnya, ia menghajar pula. Keledai itu kemudian lari ke arah timur. Justeru itu ia dengar tindakan kaki binatang dan kelenengan, waktu ia menoleh, dari mulut dusun kelihatan lari keluar seekor keledai belang hitam putih, pakaiannya reboh, dan penunggangnya ada satu nyonya umur kira 30 tahun, romannya cantik, kepalanya dibungkus sapu tangan yang ujungnya ditekuk lepik merupakan kupu, bagian belakangnya diantap terlepas panjang, pakaiannya ada baju dan celan sutra biru. Di bebokongnya ada tergendol satu bungkusan, yang terang mesti senjata adanya. Dengan tangan kiri ia menyekal les, dengan tangan kanannya ayun cambuknya. Di matanya Hei Ei Hau Weng, nyonya muda itu ada satu bunga berjiwa atau tukang mendangau. Menyolok adalah pakaiannya yang menyalahi iklim. Selagi mereka berdekatan satu dengan lain, nyonya itu lirik T.L.I. Tau, si peta bumi, matanya bersinar galak. Hei Ei Hau Weng niat menahan keledainya, tetapi apa mau nyonya itu telah dului melewati padanya, hingga sekarang ia mesti menyual. Nyonya itu berpaling dan meliu padanya, kemudian dialarikan keledainya ke jalan kecil di desa bagian timur. Ia kagum melihat pesatnya larinya keledainya itu dan nyonya itu agaknya pandai sekali menunggang keledainya itu. Tempo ia mencambuk keledainya yang ia belum kenal adat itu lantas keledainya berlompat, sampai hampir saja T.L.I. Tau dibikin terlempar. Ia gusar akan dapatkan keledainya itu berloncatan dua-tiga kali, lantas ia menyabet tiga kali, atas mana, binatang, itu tidak lagi berloncatan hanya di akabur, ke tempat di mana ada pepohonan, Hei Ei Hau Weng mendongkol berbareng ibu. Jikalau ia dibenturkan pada pohon, telah kalah ia. Maka untuk tolong diri, sengaja tarik sebelah les, hingga satu kali, si keledai sendiri yang terjang pohon, hingga binatang itu berhenti berlari. Justeru itu Eng Jiao Weng dan dua saudara Kam dapat mengetahui. Dua saudara Kam tertawa melihat apa yang dialami oleh temannya itu. Apa aku kata-kata Eng Jiao Weng? Aku hendak jawab kau pandai sewa keledai. Aku takutkan kau nanti dibikin celaka binatang ini. Kalau binatang ini terluka, yang punya tentu minta semua ganti kerugian. Sudah, kau turun, mari kita jalan kaki saja. Hei Ei Hau Weng telah mandi keringat. Pukyau, binatang ini sedang ngadat, kata ia. Dia mesti diajar adat, supaya dia menjadi jinak. Eng Jiao Weng pun melihat, binatang itu beroman binal. Nah, kau hati-hatilah, kami bertiga jalan lebih dahulu. Kata ia kemudian. Hei Ei Hau Weng ditinggalkan untuk dialayani keledai yang ngadat itu. Tapi Eng Jiao Weng bertiga jalan pelahan. Hei Ei Hau Weng lihat keledainya telah mandi keringat dan mulutnya berbusa. Itulah tanda binatang itu pun telah lelah ini ada baiknya, sebab selanjutnya, keledai itu tidak terlalu binal lagi. Hei Ei Hau Weng melihat ke jalan kecil, ia awasi juga Eng Jiao Weng bertiga, setelah mana, ia larikan keledainya ke jalan kecil, untuk susul si nyonya muda. Dengan cepat ia dapat lihat nyonya itu. Tetapi keledainya, beberapa kali masih tabrak tubruk pohon. Tidak lama keduanya sudah jalan dekat satu dengan lain. Si nyonya muda saban menoleh dan mainkan matanya yang tajam pada pemuda di belakangnya ini, hingga Hei Ei Hau Weng percaya betul, ia sedang berhadapan dengan seorang perempuan nakal. Dia bukan orang baik, tidak ada halangannya untuk aku main dengan dia, pikir T.L.Tau. Tapi selagi ia memikir, tiba-tiba keledainya berlompat, maka tidak tempo lagi ia rubuh. Tetapi ia ada sangat gesit, lekas juga ia lompat pula loncat naik ke bebokongnya keledai itu. Bagus tertawa si nyonya muda. Mendongkol Hei Ei Hau Weng, mendongkol kepada keledainya, kepada si nyonya muda juga, tetapi ia tak sempat berpikir lama, ia lantas coba susul nyonya itu, yang keledainya sudah lari meninggalkan dia. Dalam sengitnya dia kata aku mau lihat, kau hendak lari kemana. Sementara itu Eng Jiao Weng dan dua saudara kam terlihat di sebelah kiri, di tepi empang, mereka menjalankan keledainya pelahan, rupanya mereka sedang menunggui. Adalah selagi si nyonya muda menuju ke tepi empang. Mendadak Eng Jiao Weng memasuki rimba di mana ada sebuah jalan kecil. Heran, pikir Hei Ei Hau Weng apa pokok salah ambil jalan? Mustahil. Selagi T.L.Tong pikir untuk susul ketua itu, ia lihat dua saudara kam dengan banyak susah memaksa keledai mereka ikuti ketua itu. Ia pun lantas lihat si nyonya muda sampai di jalanan mulut rimba itu, dan jalan terus lempang saja. Dengan berpikir keras Hei Ei Hau Weng berjalan terus. Ia pikir akan tanya keterangannya ketua itu. Justeru ia sampai di mulut jalanan kecil, Kam Tiong muncul di depannya seraya mendahului berkata ST jangan bicara keras. Pokok suruh kau kuntit perempuan itu, jangan bikin dia lolos. Dia adalah Lito Huliok Cip Nio, yang lolos dari Lio Kipo. Dia tak kenal kau, baik kau dayakan supaya dari mulutnya, kau ketahui letaknya Cap Jelian Ho An O hati-hati agar dia tidak curigai kau. Hei Ei Hau Weng heran, ia menoleh pada si nyonya, yang baharu saja membiluk. Kalau begitu, tak tahu aku kemana aku bakal sampai, kata ia pada Kam Tiong. Kami akan singgah di Ngo Liong Peng, maka kau, berhasil atau tidak, perlu kau kirim kabar kepada kami di sana, Kam Tiong bilang. Baiklah. Kasih tahu Pokokyo, aku tak akan bikin dia lolos. Lantas T. Lito melarikan keledainya akan susul si nyonya, sedang Kam Tiong pun terus susul ketua dan saudaranya. Sesampainya Hei Ei Hau Weng di tikungan tadi, dari situ ia dapat lihat si nyonya muda di depan kembali kasih keledainya berjalan pelahan. Nyata mataku tak salah lihat, kiranya dia si perempuan cabul, kata pemuda ini dalam hatinya. Sekarang aku boleh tak usah ragu lagi. Ia lantas menyusul, hingga sebentar kemudian keduanya sudah datang dekat pula satu dengan lain. Tetapi nyonya itu tidak pernah melirik lagi, malah sambil mengawasi ke lain arah, terdengar roceannya sendiri. Ah, binatang, kenapa kau tidak mau dengar kata? Jangan binal, atau aku nanti keset kulitmu hati-hati, jangan bikin nyonya menggusar. Kau nanti merasakan jikalau aku sudah masukkan kau ke dalam kuali air panas. Mendengar demikian, Hei Ei Hau Weng tepuk leher keledainya dan berkata dengan nyaring binatang, oh makhluk rendah. Jikalau kau main gila pula, aku nanti kasih rasa padamu. Lihat saja, apabila aku senang, aku akan bikinkah senang, kalau tidak, tak nanti kau dapat rumput. Aku nanti cang-cang padamu, hingga sekalipun rumput hutan, kau tak akan dapat makan. Habis mengucap demikian, ia tertawa dingin. Nyonya itu menoleh, matanya terbuka lebar, lalu ia berjalan terus. Baharu lima enam tindak, ia tahan keledainya, mulutnya mengucap ah, ikat pinggangnya kendor dan ia loncat turun. Karena orang berhenti, keledainya Hei Ei Hau Weng datang mendekati dengan lekas, justeru kepala keledainya. Mendekati ekornya keledai sinyonya, sekonyong nyonya itu loncat naik ke atas keledainya sambil berseru. Jalan cambuknya pun diayun, untuk dibunyikan. Karena ini, sebab mereka terpisah dekat satu dengan lain, belakang kupingnya Tei Ei Lito kena kecambuk hingga balan. Manusia buta berseru Hei Ei Hau Weng dengan gusar. Nyonya itu kabur dengan keledainya, tak sekali juga ia berpaling. Kurang ajar Hei Ei Hau Weng berseru pula, sekali ini ia lantas mengejar. Maka keduanya menjadi seperti balap. Gantongsan nampaknya jadi semakin dekat, tinggal sepuluh li. Selagi Hei Ei Hau Weng hampir menyandak, Cip Nio kelakuan keledainya lebih keras hingga kembali mereka terpesah cukup jauh. Selagi begitu, Hei Ei Hau Weng pun terperanjat. Ia melihat jalanan yang diambil bukannya menuju ke Ngko Lionpang. Ia bingung. Kalau ia mengejar lebih jauh, bagaimana nanti ia bisa menyampaikan kabar ke ketuanya? Ia pun dipesan jangan mengasih lolos sinyonya itu. Tujuannya sinyonya muda ada arah barat utara, menghampiri sungai yang menuk ke barat yang makin jauh jadi makin lebar, kendaraan air nampak makin banyak. Di sebelah depan ada lagi jalan persimpangan, satu ke timur utara, rupanya untuk Kengko Liongpeng, dan yang satunya ke barat utara, entah kemana jalan air ke barat. Itu terang ada untuk Pak Nia, bukit utara dari Gantong San di jalan barat utara menuju ke sebuah dusun besar.